hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda aleah gimana kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya ini ini yang pertama saya tuh mau unboxing kira-kira udah ada yang tahu belum disini saya tuh unboxing apa Iya bener banget jadi kemarin di Shopee saya tuh beli kaca cermin kaca cermin ah elah anggil banget ya Bunda Alea bahasanya Nah jadi kemarin saya tuh beli kaca ini tuh beneran deh packing-nya rapi banget dan Insyaallah aman ya sampai ke rumah teman-teman semua jadi pakai kayu terus di dalamnya ini ada kardus dan juga ada bubble wrapnya lagi cuman waktu ngelepasin emang agak susah karena ini pakunya itu banyak banget dan kayunya juga lumayan tebel-tebel nah kali-kali ada yang nanya sama saya bun terus kaca yang kemarin dikemanain jadi untuk kaca saya yang kemarin itu ukurannya emang kecil ya 127 x 30 kalau untuk kaca yang baru saya beli ini ukurannya itu 150 x 45 untuk kaca saya yang kemarin saya jual aja karena emang kekecilan kalau buat nge-review baju Nah jadi ini saya beli yang gede untuk harganya sekitar 300 ribuan kalau sama ongkir ya sekitar 370 ribuan dan ini saya unboxingnya emang dibantuin sama pak suami dan juga Alea karena emang susah banget ya misalkan saya tuh mau buka sendiri untuk kacanya ini saya pilih warna putih aja beneran deh ini cakep banget buat temen-temen semua yang pengen samaan juga linknya udah saya taruh di description box yang paling atas untuk pengirimannya ini juga cepet banget jadi kemarin saya pesen terus dua hari kemudian datang sampai ke rumah saya dan kalau buat ngaca ini enak banget karena kacanya itu emang gede kalau yang sebelumnya misalkan saya tuh pengen ngaca emang harus agak jauhan karena kan kacanya itu emang kecil oke lanjut lagi ya ke videonya disini saya tuh mau masak-masak untuk ikannya ini udah saya cuci sampai bener-bener bersih terus saya potong jadi dua nah untuk bumbunya saya cuman pakein garam aja udah nggak ada yang lain-lain nah kalau udah saya kasih garam kayak gini saya diamkan sebentar sampai si garamnya itu meresap ke ikannya terus kalau udah ya tinggal saya goreng aja deh kemarin saya tuh beli ikan kembung kira-kira setengah kilo harganya itu Rp20.000 isinya itu 4 nah kali ini saya masak dua yang dua masih saya taruh di dalam freezer kalau ngegoreng ikan kembung itu enak banget ya enaknya kenapa sih karena emang nggak meletok-meletok gini nggak perlu saya tutupin Oke lanjut lagi ya di sini saya tuh mau bikin es cincau mohon maaf banget ya teman-teman semua misalkan saya megangin cincaunya itu agak gimana gitu soalnya ini emang agak licin nah si cincaunya ini saya parut aja pakai parutan wortel tenang aja ini parutannya bersih ya karena emang udah saya cuci cincaunya enggak saya pakai semua saya sisain sedikit soalnya kalau mau dikesemuain takutnya nanti kebanyakan dan nggak habis-habis untuk campurannya ini saya kasih dua kopi gudai cappuccino terus nanti bakal saya kasih tambahan gula karena emang kurang manis untuk menambahin gulanya saya dua centong untuk airnya emang agak lumayan banyak kes nanti bakal saya kasih tambahan es batu juga beneran deh untuk rasa es cappuccino cincaunya ini mirip banget kayak yang ada di luar-luar sana mungkin bedanya kalau teman-teman pengen di blender tinggal di blender aja itu malah lebih enak kalau saya enggak karena emang pengen bikin yang agak banyakan kayak gini karena belum maghrib jadi ini belum saya kasih tambahan es batu nanti kalau udah mau maghrib bakal saya tambahin nah oke lanjut ini untuk ikannya di bagian bawah udah mateng jadi langsung saya balik aja kalau ngegoreng ikan ataupun tempe-tempean saya emang lebih suka pakai wajan legendaris aja karena emang lebih khas gitu oke lanjut ini ikannya udah saya balik semuanya dan ini saya tuh lagi nyiapin wajan terus saya nyalain kompor dan saya tambahin minyak sedikit aja Nah jadi saya tuh mau masak tumis kacang panjang dicampur tempe untuk tempenya nanti juga sedikit aja untuk kacang panjangnya kemarin satu plastik saya pakai semua dan untuk lauk saya seperti biasa buat dua kali makan buat lauk buka sama nanti buat sahur pengen nanya dong sama teman-teman semua gimana nih puasa hari ke-21 nya apakah masih pada lancar semua atau udah ada yang bolong kalau saya Alhamdulillah masih lancar karena emang belum bolong mungkin bolongnya itu nanti kali ya habis lebaran Oke lanjut lagi ya ke videonya untuk ikannya udah mateng jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan dan untuk kompornya saya matiin karena emang udah nggak saya pakai lagi nah ditunggu sebelahnya ini saya lagi ngegoreng tempe terus saya aduk-aduk karena di bagian bawah udah mateng kalau misalkan udah matang semuanya tinggal saya angkat aja deh paling seneng banget kalau lagi ngegoreng tempe kenapa sih karena baunya itu bener-bener semerbak banget dan enak banget betul-betul untuk tempenya ini emang nggak saya goreng di wajan legendaris kenapa karena kan wajan legendarisnya tadi bekas ngegoreng ikan takutnya karena nanti tempenya itu kurang enak Nah untuk bumbu tumis kacang panjang sama tempenya saya cuman pakai bawang merah sama bawang putih sama dikasih cabai merah yang saya buang bijinya biar nanti Ale juga bisa makan dan untuk ikan kembungnya nanti bakal saya masak pesmol aja karena saya tuh agak lumayan bingung ini kira-kira mau saya pesmol ataupun saya cuman goreng aja ataupun saya bumbuin balado terus yaudah saya putuskan buat dipesmol aja karena emang udah lama saya tuh nggak ngepesmol ikan-ikana btw temen-temen semua jangan salvok ya misalkan pas itu lagi debbing kayak ada suara aneh jadi ini Ale itu lagi tidur di samping saya makanya kayak ada suara orang ngetenggur Nah lanjut lagi untuk bumbunya ini lagi saya tumis misalkan udah mateng bumbunya tinggal dimasukin aja tadi kacang panjang yang udah saya irisin terus tempenya juga dimasukin saya aduk-aduk sebentar kayak gini terus saya tambahin air sedikit aja atau sesuai selera temen-temen aja Nah untuk bumbu tambahannya disini saya kasih sauri saus tiram dikasih kecapnya sedikit aja dikasih garami cinggula sama rotonya juga sedikit aja Oh ya ini saya tambahin lada juga ya cuman ladanya tinggal dikit banget nggak papa deh nggak usah banyak-banyak takutnya ya nanti malah kepedesan kalau pas lagi puasa terus masak ngelihat lauk kayak gini kayaknya itu nikmat banget ya tapi nanti pas udah buka puasa udah minum teh anget aja kayaknya lauknya jadi biasa aja betul enggak kalau betul ayo komen dong di bawah saya memang biasanya kayak gitu ya kelihatannya ini nikmat banget tapi nanti kalau udah buka puasa waduh bih aja gitu lihatnya nah misalkan bumbu tambahannya udah masuk semua tinggal diaduk-aduk lagi aja biar semuanya merata misalkan udah merata tinggal ditutup pakai tutup panci biar sih kacang panjangnya itu agak lunak untuk tumis kacang panjangnya saya biarin aja di wajan karena saya tuh belum tahu rasanya lanjut ini saya tuh lagi ngeblender bumbu buat bikin fast mall ikan dan ini masaknya pakai wajan legendaris aja karena kalau saya mau pakai wajan yang satunya emang kegedean untuk bumbu fast mall ikan saya tuh cuman pakai bang merah bawang putih pakai kunyit pakai jahe lengkua salam seret terus saya pakaiin kemiri sedikit aja sama dipakaiin lada Nah kalau bumbunya udah matang tinggal ditambahin air ini saya nambahinnya sedikit aja karena kan tadi ikannya udah saya goreng kalau udah ini saya tambahin satu santan kara sengaja pengedian nambahinnya satu biar nanti kuahnya itu kental udah saya tambahin santan kara tinggal diaduk-aduk aja eh mohon maaf ini bukan santan kare ya tapi santan sasa nah ditunggu aja sampai airnya itu blekutuk-belekutuk kalau misalkan udah blekutuk-belekutuk tinggal dimasukin aja ikan yang tadi udah saya goreng untuk bumbu tambahannya disini saya kasih garam micin sama gula udah itu aja untuk fast mall ikan kembungnya nanti bakal saya tambahin cabe rawit biar tambah mantep lebih enak lagi kalau ditambahin cabe setan tapi takutnya cabe setannya itu nanti meletok ataupun meletus gitu ya Nah kalau meletus takutnya nanti malah jadi petis nah ini ikannya mau saya masukin terus masaknya nggak usah lama-lama ya karena ya udah tinggal ditunggu sebentar aja sampai si bumbunya itu agak meresap jadi deh dua menu masakan saya pesmol ikan kembung sama tumis kacang panjang tempe hati ini rasanya tenang banget misalkan udah masak jadi tinggal berperes rumah aja ataupun tinggal ngapuk puri tapi sayangnya Pak sois itu lagi sih pagi jadi ya saya nggak bisa ngapuk puri cuman di rumah aja terus lanjut ini satu mau masak nasi untuk berasnya udah saya cuci terus udah saya tambahin air tinggal dicolokin aja dan jangan lupa dicetekin ini ini Ale juga lagi minta bikin susu ya udah saya langsung bikinin aja Oke lanjut ya ke videonya disini saya tuh mau unboxing lagi kira-kira udah ada yang tahu belum disini saya tuh mau unboxing apa iya bener banget jadi kemarin saya tuh beli sedotan stainless tapi ini namanya stainless atau bukan sih pokoknya nanti link saya taruh di description box yang paling atas kali-kali teman-teman ada yang pengen samaan juga untuk sedotanya ini harganya juga murt banget cuma 8 ribuan aja ada tiga jenis kalau yang satunya ini sikat buat ngegosok sedotan yang di bagian dalamnya waktu saya beli ini tanggal 20 bulan empat jadi pastinya gratis ongkir nol rupiah sampai ke rumah saya untuk pengemasannya ini terdebes banget sih beneran rapi banget padahal ini isinya cuman sedotan tapi ada kardu sama bubble wipe nya dan taruh sedotannya kayak gini jadi ada yang bengkok terus ada yang lurus kecil sama ada yang lurus gede kalau yang gede mungkin buat nyedot boba kali ya beneran deh shopee itu emang the best banget ya padahal saya tuh belanja cuman 8000 rupiah aja tapi gratis ongkir sampai rumah saya kadang itu masih nggak nyangka gitu loh nah yaudahlah lanjut lagi ya ke videonya tadi saya juga bikin bihun cuman emang nggak saya videoin jadi ini bihunnya udah mateng langsung saya taruh di piring ini saya naruhnya secukupnya aja kalau misalkan sisa nanti bakal saya taruh di kulkas dan besoknya bakal saya angetin lagi karena sekarang-sekarang ini saya juga udah lumayan bingung ya kira-kira mau ngegoreng-gorengan apa lagi gitu ya kayaknya udah saya cobain semua kayak tahu isi kayak tempe tahu terus bakuan bakuan jagung yang belum kayaknya cirang isi sosol tapi saya tuh emang kurang bisa ya bikin cirang isi ataupun sosol takutnya gagal dulu sih saya pernah bikin jadi cuman agak mager misalkan saya mau bikin karena saya sama pak suami emang kurang suka sih ya sosol sama cirang isi Oke ini udah mau maghrib jadi untuk es kaput cina cincangnya udah saya tambahin es batu cuman emang sedikit aja terus saya masukin ke dalam gelas ini secukupnya terus di sana juga ada sambal kacang sama es teh anget eh bukan es teh anget maksudnya teh saya anget dan Alhamdulillah menu bukaan saya cuman kayak gini aja saya bukanya cuman sama Alia karena emang Pak sampai saya tuh belum pulang kerja dan ya udah sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye bye